Intro Di ramadhan ini baru-baru ini menjadi sorotan publik saat menghadiri acara fashion yang digelar oleh sebuah brand dunia Victoria's Secret di Singapura. Pada Sabtu 4 November, Nia Ramadhani mengunggah beberapa foto di laman media sosial peribadinya. Istri Ardi Bakri ini membagikan penampilannya menggunakan busana yang cukup berani. Dalam foto yang dibagikannya, Nia menggunakan busana berwarna hitam dan diunggahan lainnya, Nia memilih menggunakan pakaian berwarna pink senada. Seperti biasa, penampilan Nia Ramadhani mencuri perhatian warganya. Selain karena kecantikannya, istri Ardi Bakri ini dianggap memiliki badan yang diimpikan setiap kaum wanita. Namun, alih-alih memuji penampilan ibu tiga anak tersebut, kolom komentar justru dibanjiri kritikan pedas. Deretan emoji buah semangka bertengger di postingan Nia Ramadhani tersebut dengan tulisan Free Palestine. Rupanya warganet menyerupi brand yang didukung oleh Nia Ramadhani. Victoria's Secret ditugas menjadi salah satu brand yang mendukung Israel. Diketahui saat ini, kekejaman yang dilakukan Israel pada warga sipil di Palestina menjadi buah bibir. Postingan Nia ini pun membuat tidak sedikit warganet merasa kesal. Bahkan beberapa menyebutkan wanita 33 tahun ini secara terang-terangan mendukung Israel dengan melupakan sisi kemanusiaan. Nia Ramadhani sepertinya menyadari kecaman wargana tersebut, kemudian bergegas mengunggah sebuah potret keadaan anak-anak di Palestina saat ini. Di mana setiap 10 menit, satu anak Palestina dinyatakan meninggal dunia akibat serangan brutal Israel. Nia Ramadhani tampak menyisipkan emoji menangis pada postingannya. Postingan Instagram story menantu Abu Rizal Bakri ini didugas bagi syarat bahwa Nia Ramadhani berada di pihak Palestina. Nia Ramadhani juga telah membatasi komentar pada postingan di feed Instagram pribadinya saat menggunakan brand Victoria's Secret. Dan rupanya tidak hanya Nia Ramadhani, artis Mika Tambayong, Aureli, hingga Pevita Pierce juga terlihat hadir mendukung brand tersebut. Namun, Pevita Pierce terlihat berbeda, ia tidak mengenggah apapun di feed Instagramnya terkait brand tersebut. Dilansir dari laman Instagram story-nya, Pevita justru mengenggah sebuah video dukungan untuk Palestina. Terima kasih telah menonton!